Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah s.a.w. bersabda bahwa ketika seseorang telah dibaringkan di dalam kubur dan para pengantar telah meninggalkannya maka dua malaikat yakni Munkar dan Nakir segera mendatangi dan menanyakan enam pertanyaan sederhana berikut ini Manrobuka, siapakah Tuhanmu? Man Nabi Yuka, siapa Nabimu? Man Dinuka, apa agamamu? Man Imamuka, siapa imamu? Aina Qiblatuka, dimana Qiblatmu? Man Ikhwanuka, siapa saudaramu? Keenam pertanyaan tersebut tampak sepele untuk dijawab tetapi apakah semudah itu kelak tak akan menjawabnya? Saat tubuh terbaring sendiri di perut bumi Saat kegelapan menghentak ketakutan Saat tubuh menggigil gemetaran Saat tidak ada lagi yang mampu menolong kita selain amal ibadah kita sewaktu di dunia Mereka yang senantiasa melaksanakan solat lima waktu berjamaah di masjid sesungguhnya yang dapat menjawab pertanyaan ini dengan mudah Seperti saat mereka menjawab pertanyaan Man Robbuka, siapakah Tuhanmu? Mereka pasti dengan mudah menjawab Allahu Robbi, Allah Tuhanku Jika kita taat menjalankan perintah solat Tentu kita akan terbiasa mengucapkan lafadz Allah Karena dalam sehari paling tidak kita menyebut nama Allah sebanyak 68 kali Belum termaksud solat-solat sunnah Dan ketika mereka ditanya Man Nabi Yuka, siapa Nabimu? Tentu mereka dengan mudah dapat menjawab Muhammadun Nabi, Muhammad Nabiku Seseorang yang senantiasa melaksanakan solat tentu juga dapat menjawab pertanyaan ini dengan lancar Karena di dalam solat fardu setidaknya kita menyebut nama Muhammad Sebanyak 25 kali dalam sehari semalam yakni dalam bacaan tahiyyat atau tas yahud akhir dan dalam bacaan salawat Begitupun pertanyaan berikutnya Ma Dinuka, apa agamamu? Mereka dengan mudah akan menjawab Al-Islamu Dini, Islam Agamaku Seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan kewajiban solat Maka dengan mudah ia dapat menjawab pertanyaan ini Karena hanya agama Islam lah yang memerintahkan melaksanakan solat Solat identik dengan Islam Tanyaan selanjutnya Man Imamuka, siapa Imamu? Mika yang senantiasa melakukan kewajiban solat tentu akan menjawab Al-Quran imami Al-Quran imamku Tentu saja mereka dapat menjawab pertanyaan ini juga dengan mudah Karena di dalam solat terdapat rukun yang mengharuskan orang solat membaca surat-surat yang ada di dalam Al-Quran Dalam sehari semalam Setidaknya orang membaca surat-surat Al-Quran sebanyak 27 kali Pertanyaan yang kelima Aina Qiblatuka Dimana Qiblatmu? Mereka dengan mudah akan menjawab Al-Qa'batu Qiblati Ka'bah Qiblatku Seseorang yang biasa melaksanakan kewajiban solat tentu dapat juga menjawab pertanyaan ini dengan mudah Karena orang yang senantiasa melaksanakan solat akan menghadap ke arah Ka'bah sebanyak 5 kali sehari Begitupun pertanyaan yang ke-6 Man Ihwanuka? Siapa saudaramu? Mereka akan menjawab Al-Muslimun wal-Muslimat ihwani Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban solat dengan berjamaah di masjid tentu dapat menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang tepat yaitu Kaum Muslimin dan Muslimat saudara-saudaraku Karena masjid merupakan tempat berkumpulnya kaum Muslimin dan Muslimat untuk melaksanakan jamaah solat Nah Sobat Intinya hanya orang yang beriman dan memiliki akidah yang benarlah yang bisa menjawab semua pertanyaan tersebut Oleh karena itu mulai sekarang persiapkan diri kita ya dengan solat membaca Al-Quran dan bersedekah agar kita semua dapat dengan mudah menjawab pertanyaan tersebut Jangan lupakan akhirat hanya untuk kesenangan dunia yang sementara ini Semoga kita semua selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Yarobal Alamin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax